Intro Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dan berikut ini Anda menyaksikan segmen Kompas Dewata Sepekan Intro Desakan supporter untuk menambah pemain baru di klub Bali United membuat pihak manajemen kemungkinan besar akan menghadirkan pemain baru Akankah Silvano akan kembali ke Bali United? Selengkapnya akan dibahas dalam segmen Sapa Redaksi bersama Harian Tribun Bali berikut ini Selamat pagi saudara Sapa Redaksi kembali hadir dengan topik hangat yang terjadi di Pulau Bali Pada pagi hari ini dialog sinergi bersama Redaksi Tribun Bali akan membahas kemungkinan Silvano untuk kembali bergabung memperkuat squad Bali United Dan untuk membahasnya bersama kita telah hadir manajer produksi Tribun Bali Selamat pagi Bli Komang Selamat pagi Bu Terima kasih pagi-pagi yang sudah hadir pada kesempatan kali ini di studio kita Bli Komang kalau kita melihat ya melihat dari pergerakan Bali United dengan serdadu-serdadu-tridatunya ini memang Ya terombang bagaimana lah ya perasaan supporter, para pendukung Karena memang suka tidak suka kita melihat performa tahun ini memang jauh dari harapan kita Kalau kita melihat kita tarik ke belakang satu tahun yang lalu yang memperoleh kegemilangan lah Yang sangat baik loh puncaknya Tapi tahun ini dengan segala evaluasi mungkin catatan-catatan yang kita melihat dari kiprah liga pertama gitu ya bergulirnya sampai dengan liga Indonesia ini ya sampai dengan sekarang Nah ini lagi-lagi terdengar nih suara-suara entah di lapangan entah di luar lapangan Membicarakan bahwa dulu ada pemain yang silvanu ya eh konvalius Yang sekarang ini mulai diperbincang lagi kemungkinan bergabung di Bali United Ini ceritanya seperti apa nih kalau Tribun melihat ini Ya begini, bahwa saat ini di musim kompetisi ini Bali United mengalami sebuah periode sulit ya Sekarang hingga pekan ke-11 ini Bali United masih berada di posisi ke-13 Sebuah posisi yang saya kira mungkin cukup kritis ya karena lebih dekat ke zona bawah, zona degradasi Artinya memang ada masalah performa tim musim ini dibanding dengan musim lalu Beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa kualitas tim musim ini memang jauh menurun dibanding musim lalu Satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah materi pemain Ini kita tidak bisa lepaskan dari materi pemain karena kita bicara teknis Komposisi pemain Musim lalu Bali United tampil gemilang sebagai runner-up dengan menjadi pemain tim tersubur Dan melahirkan seorang Silvano Compaglio sebagai top score dengan 37 gol Nah ketika menjelang akhir kompetisi Silvano memutuskan untuk tidak bergabung dengan Bali United Dia lebih memilih bermain di Liga Thailand Sebenarnya manajemen Bali United ingin memperlahankan Silvano Namun dalam perjalanan dalam lobi-lobi kemudian kesepakatan kontrak tidak ada kesepakatan nilai kontrak baru Tidak ada deal baru karena kontraknya sudah berakhir kemudian Silvano meminta nilai yang tentunya lebih tinggi Karena dia tampil lebih bagus di musim lalu sehingga nilai jualnya pun akan menjadi lebih tinggi Nah kehilangan Silvano di musim ini sangat terasa Sangat terasa Jadi spasus sepek yang diharapkan menjadi pengganti tidak bisa memenuhi harapan Sebenarnya sebelum memutuskan mendatangkan spasus Manajemen kepingin mendatangkan pemain-pemain kaliber dunia Ada Van der Vaart yang diincar pemain-pemain Eropa asal Belanda Namun dalam perjalanannya gagal Jadi tidak jadi akhirnya yang datang spasus Dan sayangnya spasus tidak bisa memenuhi harapan sebagai pengganti Silvano Baik, kalau kita melihat dulu lah performa tahun lalu dengan keberadaan Convalius ini Seberapa besar ini pengaruhnya kehadiran satu orang Apakah performa atau squat tahun lalu dengan sekarang ini bersama atau ada perbedaan? Kalau secara overall saya kira tidak banyak perbedaan ya Masih 90% masih materi yang lama masih dipertahankan Kehilangan dua sosok dari musim ini dibanding musim lalu adalah Marcos Flores dengan Silvano Convalius Dua sosok ini yang hilang Ini yang sangat terasa di musim ini Marcos Flores kontraknya tidak diperpanjang Kemudian ada pengganti dari Belanda Kevin Brandt Tapi tidak maksimal Kemudian sekarang ada Milos Krokotek dari Serbia juga tidak maksimal Artinya peran seorang Marcos Flores sebagai gelandang serang Sebagai pengatur serangan belum tergantikan di kubu Bali United di musim ini Kemudian Silvano sebagai striker Sebagai mesin goal Nah ini belum tergantikan juga di musim ini Spaso seret goal Dia belum bisa beradaptasi sampai sekarang dengan skema permainan yang dimainkan oleh Widodo Jadi ini yang menjadi sebenarnya pembeda dua Pembeda dua Kalau dari sisi teknis Dari kehilangannya Marcos Flores dengan Silvano Sangat terasa di musim ini Adakah ngulikan lah kalau bahasa kita dari Coach Widodo Terkait dengan perform materi sekarang ini Apakah dia ya memang sekarang begini Atau memang pemain dia masih sebagai seorang pelatih Saya sebenarnya butuh materi yang seperti ini Tapi saya tidak mendapatkan Apa ada karena Tentunya Widodo juga berharap musim lalu Silvano akan bertahan Sebagai pelatih pastinya dia menginginkan pemain terbaiknya tetap bertahan Namun kan di perjalanan bahwa tidak ada kecocokan dengan Manajemen dengan deal harga ya Akhirnya Widodo pun harus memaksimalkan Spaso Tapi usaha itu belum mencapai hasil yang bagus ya Kalau dari materi sekarang saya kira tidak banyak berubah Namun memang kita harus akui bahwa Dari segi permainan Permainan Balina itu memang sudah mulai terbaca oleh tim-tim lawan ya Karena materi yang hampir sama Kemudian strateginya mungkin hampir sama Makanya Widodo perlu perubahan-perubahan ini Sebenarnya sejauh ini Widodo sudah melakukan sedikit perubahan formasi ya Gaya bermain Cuma tidak didukung lagi-lagi Tidak didukung oleh seorang striker yang bagus Walaupun misalnya permainan sudah bagus Terus di tengah di lini tengah berjalan Tapi kalau seorang striker tidak berjalan maksimal Tentu permainan pun jadi tidak menghasilkan poin yang maksimal Nah ini kan di tengah-tengahnya situasi seperti ini Seperti ini kemudian muncul Entah ini apakah kerinduan dari Para pendukung, para supporter Dan juga mungkin kita Terhadap permainan yang lalu Kemudian rindu akan gol-gol Kemerianin kan di Stadion Dipta kan sangat terasa sekali Hingar-bingarnya sedikit mulai berkurang Nah kemudian Apakah karena hal itu Kemudian muncul sosok Nama pemain yang kemarin Convalius ini Ya betul Bahwa Masyarakat publik sangat merindukan Sosok Silvano ya Dan merindukan performa Balu United Seperti musim lalu Saya kira ini sangat wajar ya Karena mengingat musim ini Balu United tidak bagus Dan muncul sekarang isu Silvano Kembali ke Balu United Dari publik sendiri memang sangat menginginkan Silvano untuk kembali ke Bali ya Ini kita bisa lihat dari Media sosial milik akun Silvano Bahwa selalu dihujani atau diminta Untuk kembali ke Bali Dan Itu memungkinkan Bicara soal peluang saya kira Sangat terbuka ya Untuk kondisi terakhir saat ini Kita tahu bahwa Silvano sekarang Di Thailand bersama klub Spanburi FC Nyaris tidak terpakai ya Jadi Liga Thailand sekarang sudah memasuki setengah kompetisi Setengah musim kompetisi Sudah menyelesaikan 17 laga Supanburi berada di posisi 10 Silvano dari 17 laga itu Masuk tim 14 kali Dia hanya sebagai starter 5 kali 7 kali dia sebagai cadangan Cadangan mati Jadi tidak bermain hanya duduk di band pemain Dia sebagai pengadil 2 kali Dan tidak ada goal Satupun yang dicetak oleh Silvano Tentu ini menjadi catatan buruk ya Bagi seorang striker Yang digadang-gadang sebagai mesin goal Ternyata performanya jauh di bawah Maksimal Tidak mencetak goal Dan isu terakhir bahwa Dari sumber yang saya kira mungkin Bisa dipercaya bahwa Kontrak Silvano di Spanburi pun Kemungkinan besar bahkan akan diputus Akan berakhir Akan diakhiri di pertengahan musim ini Saya kira mungkin wajar ya Supanburi membutuhkan striker yang lebih Lebih baik ya dari Silvano Karena harapan mereka pada Silvano Sudah tidak terrealisasi Jadi dia akan mengganti Silvano Kemudian bagaimana Kalau Silvano ke Bali Seperti apa kondisinya Nah di Bali United sendiri Sekarang ada Spaso Sudah penuh nih ya Ya artinya untuk striker Untuk seorang striker Kalau Silvano gabung ke Bali United Berarti dia akan berkumpul dengan Spaso Jadi kita Bali United punya dua striker Dengan sama-sama sebagai target man Nah Peluang Silvano ke Bali terbuka Karena Spaso satu Performanya tidak maksimal di Bali United Publik juga sudah mulai Tidak terlalu respect dengan Spaso Kemudian pihak Bayangkara FC Sebagai mantan klub Spaso juga Menginginkan Spaso untuk kembali ke Bayangkara Di pertengahan musim nanti Karena Lini depan Bayangkara saat ini juga Tidak maksimal Mereka menginginkan Spaso untuk kembali Satu Kemungkinan pertama Terbuka bagi Silvano untuk kembali Kemungkinan kedua adalah Kuota pemain asing Sekarang Bali United punya empat pemain asing Tentu harus dikorbankan satu pemain asing Betul Nah Siapa yang akan menjadi korban dari kedatangan Silvano Ini menjadi pertanyaan Kalau menurut saya Menurut kami Dari pengamatan hingga pekan ke-11 ini Peluang pertama Alternatif pertama yang harus Tergusur yaitu adalah Milos Krotik Milos Krotik Harus kita akui bahwa Performanya sejauh ini belum maksimal Baik Dan ketikapun kalau Milos Akhirnya dicoret Diganti oleh Silvano Posisi dia sebagai gelandang serang Bisa diisi atau ditempati oleh Stefano Lilipali Saya kira Stefano Lilipali lebih Baik bermain sebagai gelandang serang Artinya Jika ini skenario ini Terjadi Bahwa Silvano kembali Kemudian Spaso Kebayangkara FC Kemudian Milos Dicoret Kita punya empat pemain Belanda di depan Jadi akan ada kuartet Belanda di lini depan Nah ini pertanyaan terakhir nih Saya kira Bli Komang Seberapa besar Atau seberapa yakinnya Apabila Silvano hadir masuk Kemudian memang Memberikan Apa ya Memberikan Semangat baru Memberikan permainan yang baru Kemudian bisa memperbaiki segala-galanya Ini seperti apa ini Mungkin Kadiran Silvano Belum 100% menjamin ya Bahwa Bali United bisa bangkit di paru kedua Bali United bisa lebih baik Apalagi Sekarang Silvano Mengalami periodisi surat di Thailand Artinya dia masih butuh untuk Waktu untuk memulihkan Untuk mengembalikan Skill dia Ketajaman dia Tapi setidaknya Bahwa Silvano sudah pernah Bermain bersama Bali United Semistri Dia dengan rekan-rekannya Sudah terbentuk Artinya dia tinggal Menjalin kembali Cinta lama ya Untuk menyemikkan kembali Cinta lama Saya kira ini Prosesnya lebih mudah Kemudian Dia sudah Apal betul Dengan adaptasi di Bali United Dan satu lagi secara teknis Silvano Pemain yang sangat aktif Pemain yang sangat mobile Striker yang sangat mobile Dia aktif mencari bola Membuka ruang Menciptakan asis Dan mencetak gol Berbeda dengan seorang Spaso Yang hanya sebagai striker kotak Artinya dia hanya berada di kotak Menunggu bola Kemudian mengandalkan power Untuk cetak gol Jadi seperti itu Jadi peluang untuk lebih baik Terbuka dengan kehadiran Silvano Kembali ke Bali United Baik Terima kasih Sudara keinginan publik Sudara keinginan publik Untuk adanya perubahan Menimbulkan adanya desakan Penambahan Atau perubahan Pemain baru Di Bali United Dan untuk itu Kita serahkan kepada manajemen Dan pelatih Untuk menentukan Siapa pemain Yang dapat Menghantarkan Bali United Meraih poin-poin Dan kembali Menjuarai Dalam setiap Turnamennya Demikian Sudara Pembahasan kita Dalam Sapa Redaksi Pagi ini Dan selamat Merayakan Hari Raya Galungan Dan Kuningan Bagi seluruh Umat Hindu Sudara demikian Kita akan lanjutkan lagi Informasi inspiratif lainnya Dalam Kompas Dewata Sudara Anda jangan beranjak dulu Usai jedaya berikut ini Kami hadirkan Rangkuman berita-berita Tentang rangkaian Hari Raya Galungan Di Bali Tetaplah bersama kami Kami hadirkan